Nama saya Grace, jadi saya sekarang merupakan seorang pelajar, mahasiswa. Dulu saya mempunyai kebiasaan buruk, saya pernah melakukan masturbasi dan melakukan hubungan seks di luar nikah. Jadi waktu saya masih kecil, saya mempunyai beberapa teman, waktu itu saya bermain dengan mereka dan salah satu dari teman-teman saya, dia melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masturbasi. Dan dia mengajak saya, juga teman saya yang lainnya, sehingga saya akhirnya ikut-ikutan. Itu yang pertama. Kemudian ketika saya ke Warnet, saya mulai membuka hal-hal yang berbawa pornografi. Di situ saya menemukan gambar-gambar dan itu membuat saya semakin terikat dalam dosa masturbasi itu. Yang membuat ketagihan itu ya, kalau mau jujur ya, perasaan puas ketika melakukan hal itu. Dan yang kedua, mungkin waktu itu saya sering sendirian di kamar. Jadi kalau sendirian itu, pengaruhnya kuat. Contoh, lagi daring atau lagi apa ya, tidak ada hal-hal yang ingin dilakukan, atau lagi santai. Kemudian tiba-tiba imajinasi tentang rasa puas itu, ketagihan itu masuk lagi dalam pikiran, dan itu mengganggu. Seperti bisikan dari, mungkin dari setan begitu untuk melakukan, seperti coba aja sekali lagi, nggak apa-apa kok. Habis itu tidak melakukan lagi, tetapi nyatanya setelah melakukan, besok-besoknya ada lagi suara seperti itu. Kayak menyeret tubuh saya untuk melakukan lagi. Kebiasaan saya melakukan masturbasi, akhirnya lambat laun membuat saya jatuh ke dalam dosa seks bebas, waktu saya pacaran, dan saya merasakan saya sangat jauh dari Tuhan, sampai di suatu titik di mana saya merasakan bahwa pacaran yang saya lakukan itu tidak berdasarkan cinta yang tulus, melainkan cinta yang berdasarkan hawa nafsu. Akibat dari saya melakukan itu, hubungan itu dipenuhi oleh pertengkaran lah, aduh mulut lah, perasaan egois. Akhirnya saya memutuskan untuk putus dengan pasangan saya waktu itu, karena saya merasakan bahwa apa yang saya takutkan itu saya bisa jadi amil dan sebagainya, itu bisa jadi nyata, jadi saya memutuskan dia, tetapi saya menangis pandangan hidup saya waktu itu, saya seperti tidak punya masa depan, apa yang saya lihat ke depan gelap, seperti saya tidak ada gunanya dalam hidup ini, karena saya berpikir saya sudah menyerahkan segala yang saya punya kepada dia, sehingga harga diri saya menjadi rendah, dan itu yang membuat saya depresi walaupun saya harus memutuskan dia. yang terjadi waktu saya putus, saya datang ke dalam kamar saya, saya kunci pintu, saya berdoa, saya bertelut dan berdoa, saya minta ampun, karena waktu itu perasaan saya betul-betul hancur, seperti dunia itu gelap, apa yang saya lihat, saya melihat ke langit, saya lihat, ya pandang saya gelap, masa depan saya seperti apa, apalagi saya cewek, apa dia mau sama saya, kalau saya sudah melakukan hal demikian, apakah dia mau, walaupun dia sudah tahu, tetapi saya merasakan, ada tuntunan roh kudus Tuhan yang bilang, jangan mengakhiri hidupmu, jangan berpikiran demikian, kamu masih punya harapan, kamu masih punya masa depan, berdoa dan bertobat. Di masa-masa sulit saya, ada teman-teman saya yang ngajak saya untuk beribadah bareng ke gereja, dan di situ saya merasakan puasa Tuhan, tuntunan roh kudus Tuhan yang luar biasa, apalagi ketika saya menyanyi, saya worship, di situ saya merasakan lagu yang saya nyanyikan itu seperti pas, dengan apa yang saya alami saat itu, dan ketika saya beribadah, saya ingat firman dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita, dan menuncikan kita dari segala kejahatan. Wow, kasih Tuhan luar biasa. Kalau kita betul-betul mengaku dosa kita, dan betul-betul bertobat, maka Tuhan akan mengampuni kita. Saya merasa, saya bernilai di mata Tuhan. Saya tetap bernilai, walaupun saya melakukan itu, tetapi yang saya melihat bukan masa lalu saya, tetapi yang saat ini dan masa depan saya. Karena saya betul-betul mau berubah, dan saya mau hidup baru. Setelah mengenalkan Tuhan, saya tetap menjaga hubungan saya, untuk selalu dekat kepada Tuhan. ketika ada keinginan-keinginan itu muncul, dalam pikiran saya. Saya tahu bahwa itu salah, dan saya akan berdoa. Kalau saya tidak tahan, saya berdoa Tuhan, saya mohon tuntunan roh kudus Tuhan, untuk menguatkan saya, untuk melawan keinginan hawa nafsu, keinginan daging ini. Karena saya tidak mau melakukan demikian. Dan juga, kepada hal-hal yang, khususnya tentang hawa nafsu, tentang masturbasi, hubungan seks, saya mendengarkan khutbah firman Tuhan, yang berkaitan dengan itu. Jadi, membuka mata saya, membuka pikiran saya, tentang apa yang harus saya jauhi, apa yang harus saya lakukan, ketika ada keinginan itu lagi datang. Puasa Tuhan itu nyata. Jadi, saya betul-betul, merasa saya dituntun oleh Tuhan, lewat roh kudusnya, untuk lepas dari itu. Jadi, kesimpulan dari apa yang saya alami, ialah tentang pembaharuan pikiran. Kalau saya memperbaharui pikiran saya, dengan firman Tuhan, maka roh saya juga akan diperbaharui, dan hidup saya diperbaharui. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.